ada ramai ke atas yang lain ke atas gue ke bawah settingannya cuma sih belum bener harus sambil nikahin dong ini ZX pending ZX kita ke tem dulu mau beli bensin soalnya tidak ada bensin di motor nyender nggak ada standar samping nekat Sanmori ya nggak ada standar samping nekat Sanmori jadinya ya nyender nggak tahu nanti di sana nyender di motornya siapa nggak tahu bodoh aman wih rame juga enggak deng masih agak sepi besok nyoba Sanmori bawa boneka tapi boneka caki kalau ada jangan boneka kayak gitu kita ngisi bensin dulu ke bawah ini sel atasnya kurang goro sih ini mah jangan lupa terima kasih jangan lupa sehingga kita jangan lupa terima kasih kan te jangan lupa jangan lupa jen килek selamat menikmati selamat menikmati ada sempat kepikiran mau ganti RC Mini X yang keluaran terbaru kan kalau Mini 5 kan udah gak ada barunya gitu sekarang yang terbarunya Mini X buat WR155 kita maju dulu nyender di depan jadi pengen ganti RC Mini X cuma kemarin lihat RC Mini X lebih ribet dari RC Mini 5 karena RC Mini X kita harus buka fiturnya satu-satu jadi ya emang sih kalau RC Mini X aplikasinya gratis cuma fiturnya itu berbayar jadi kalau misalnya kita mau setting kita harus beli dulu fiturnya kayak fitur auto-tune terus full fuel base dan lain-lain kayak gitu harus kita beli sendiri kalau RC Mini 5 gak RC Mini 5 lu beli aplikasi 250 ribu itu udah lengkap semua fiturnya udah kebuka semua enaknya pake shell tuh gitu dapet poin anjir kemarin gue pernah isi nitro plus 100 dapet poin 1000 anjir gue kaget cu poin gue perasan baru 300 liat-liat udah 1300 anjir langsung gue tukerin bencin lah gue tukerin pake beli ini nitro lagi jadi gitu kita balik lagi ke pembahasan ecu tadi jadi ada kepikiran tadinya tuh pengen ganti Mini X arah CR RC Mini X yang keluaran terbaru cuma kalau RC Mini X tuh harganya 5,8 itu belum termasuk buka fitur-fiturnya kalau misalnya RC Mini 5 kan paling sama harganya 5 jutaan gitu lah 5 jutaan tapi lu beli aplikasinya 250 ribu itu kemarin gue beli aplikasinya 250 ribu 250 ribu itu udah kebuka semua fiturnya jadi lu tinggal pake gitu gak perlu buka ini itu nah kalau RC Mini X aplikasinya gratis tapi kalau lu mau setting itu kan otomatis lu perlu fitur fuel base terus pokoknya fitur-fitur lainnya lah buat setting ecunya nah itu fitur-fitur itu tuh lu harus unlock dia lu harus upgrade dan upgrade-nya tuh berbayar emang sih lu dikasih trial cuma trialnya cuma bersehari doang beres sehari udah settingan ecu lu kembali ke bawaan pabrik lagi jadi trialnya cuma satu hari jauh doang lu cuma bisa buat nyobain fiturnya doang kalau lu mau setting lu harus beli makanya hitung-hitung keluar banyak aja kalau Mini X mah RC Mini X lu beli ecunya sekarang 5,5 5,5 lebih lah 5,8 terus gue liat-liat kemarin kalau mau ngebuka fiturnya semua itu ya semua fiturnya itu habis-habis 2,7 2,7 juta kalau gak salah itu semua fitur kalau lu mau buka tapi kalau lu buka yang penting-penting mah ya habis-habis 1 juta lebih tetep misalnya lu harus buka fitur-fitur yang penting yang buat nyeting ya habis-habis 1 juta lebih juga sama aja gitu makanya keluar double lagi kalau pakai Mini X mah mending sekalian lu beli RC Super anjir Super atau gak Pro 7,8 juta iya kan tapi gak tau juga sih kalau RC Super mah sistemnya sama kayak RC Mini X enggak makanya gue pikir 2 kali lagi anjir mau ganti Mini X ah keluar duitnya double anjir buat beli edu sama buat beli fiturnya makanya yaudahlah pakai Mini 5 aja dulu karena ya gue penasaran juga kan gue pengen sekalian bikin konten juga arah share kalau beli RC Mini X kan belum masih jarang gue yang bikin kontennya arah share gue R155 makanya makanya ya pengen cuma gak jadian nanti aja kayak malas aja pakai motor kalau settingan edu nya kayak belum benar kayak gini cuma ya mau gimana lagi anjir gue udah lama gak Sanmori pakai motor ini yang lain pada mana terus nungguin siapa nungguin siapa nungguin siapa parah anjir yang lain udah duluan kita ditinggalin yang sebelum hot air sebelah hotel ini kemarin habis ganti magnet standar apa gak jelas anjir jadi kemarin abis ganti magnet standar jadi magnet standarnya WR tuh beratnya 2 kilo 2 kilo lebih dikit kalau nungguin siapa jadi ya ngaruhnya kayak gitu ngaruhnya ke RBM mesin tuh naik turunnya jadi berat naiknya berat turunnya lama tuh beda sama magnet bubutan yang kemarin kalau magnet bubutan yang satunya itu bobotnya cuma 900 900 gram jadi bayangin 900 sama 2 kilo jauh jadi kalau pakai yang 900 magnetnya naik turun RPMnya jadi lebih enteng naiknya enteng turunnya langsung turun gitu jadi kalau digeber naiknya cepat pas turunnya langsung turun gak lambat kayak kayak gitu jadi kalau buat engine brake tuh lebih enak magnet ringan gitu kan kalau engine brake kan tutup gas kalau magnet standar dia gak langsung turun kan apa RBM mesinnya dia masih proses dulu turun kalau kita tutup gas kalau magnet bubutan kita tutup gas langsung RBM mesin turun spontan kenal potku main musik ting 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 Econya ganti bos, oh iya lupa ini masih di Econ, karbu gue belum Terima kasih, jetlock Oh ini udah bawaan jet bos Oh, beda tuh Si bensin dimana ini? Cuma enaknya kalo magnet standar tuh apa? Magnet standar tuh tenaga atas lu ada terus gitu Gak habis-habis Cuma emang akselerasinya berat Dari bawah ke atas tuh berat Terus enaknya kalo magnet ringan Akselerasi lu itu dari bawah ke atas tuh enteng gitu Cepet naiknya Cuma nanti tenaga atasnya lu Ya gak ini apa? Udah keburu abis gitu Jadi tenaga atasnya udah sepatas gitu doang Kalo magnet ringan mah Jadi intinya mah kalo magnet standar Galak buat putaran atas Kalo magnet ringan Galak buat putaran bawah Buat stop and go gitu Buka tutup gas Buat akselerasi lebih enak Lebih enteng Makanya ini kemarin iseng doang Nyobain magnet standar Nanti baru kita cabut Ganti yang bubutan lagi Ini orang mana? Dia yang mau ngisi bensin tapi lama cu Kita ini dulu lah Ini semalam untung gue cuci anjir Lama Dia yang mau isi bensin dia yang lama cu Untung semalam gue cuci anjir Eh semalam sih Beres dari itu langsung gue cuci Sebenernya gak dinyat Sanmori Cuma Mager juga gitu Karena belum ada standar samping Standar samping baru dibenerin kemarin Dibenerin langsung di chat lagi Biar rapi Akhirnya gue baru Sanmori lagi pake motor ini Dari sekian lama Dari setel apa? Setelah sekian lama gitu Anjir Kayaknya lebih enak suara Dramben yang ini Daripada yang kemarin Dekalnya semua masih mulus cu Soalnya ini dekal baru Dekal baru Baru dipake berapa hari Langsung motor masuk di bengkel Dan baru beres sekarang Tuh warna velg aja masih baru Anjir Warna velg semua masih mengkilat Cuma emang bagian rangka ini Banyak yang lecet-lecet Ini Terus bagian ininya juga banyak yang lecet-lecet Kalau kenal potnya gue pake Kala performance Gue seneng kenal potnya Karena Suaranya adem ngebass gitu Gak cempreng Terus ke tarikan juga lebih enak Karena gue waktu habis borap tuh Gue pake roket 4 standar Norifumi roket 4 standar Tenaga nge-post Pas gue pake ini baru enak Pas di dyno juga hasilnya beda Kenal pot ini sama Norifumi roket 4 Selisih 2-3 hp Eh 3 horse power Selisih 3 horse power Ini di atas Selisih ini 3 horse power di atas Norifumi Kemarin Suaranya enak juga kan Gak enak kalau pake magnet stunner berat Gak bisa geber-geber gitu Motor ganteng-ganteng Yang didorong anjir Ngerokok lah ini Kita roasting motornya anjir Setelah kenal potnya lepas Gak ada PR-nya kayaknya Wah Lurus Harus beli intercom ini Supaya enggak Cuma nanti kalau gue beli intercom Satu yang lain gak Make intercom sama aja Bohong Cuma buat denger musik doang Jadi ya San Mori di Bandung Kayak gini doang Cuma sekarang mah udah agak sepi Dulu waktu masih jaman-jamannya Doni Salmanan tuh rame anjir Sampai Mekdi tuh penuh aja Pada parkir di Mekdi semua Cuma sekarang sepi ya Semenjak Doni Salmanan masuk Abang Doni Salmanan maksudnya Masuk penjara akhirnya Tambah sepi Gue harus parkir di luar Buat nyender Di dalam mau nyender dimana anjir Kakak bisa nyender Botor ade haji Gue beli parkir sendiri Gara-gara gak ada standar kayaknya Bodoh amat loh haji Kita mah kayak orang gabut Kayak orang gabut Orang mah duduk kita muter sana Muter sini Ini bos gimana bos Dari-ari ini bos Gantuk Gantuk Sebenernya ya malas ya Oh banget Cuma Telepon anjir Panggainya ditelepon berapa kali ya Ditelepon dia Cuma jawab dia doang Yang telepon gak ada anjir Hah? Yang telepon orangnya kemana? Gak tau katanya ngumpul sama gak tau So-soan anjir pake mobil goblok Siapa tuh anjir Masuk nanti gini di GVC Bener, liat itu Liat itu siapa? Liat itu siapa? Sosohan pake mobil anjir tuh Ngepergigianya gak bisa anjir tuh Tengah gak Tengah gak ini? Tengah 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 uang anjir So-soan pake motor gak ada lampu depan anjir Itu lah day Siapa sih itu anjir? Tengah uang anjir Jaketnya diri-tiheros lagi Walu malin diri-tiheros lagi Walu malin diri-tiheros Kok belum? Anjir lah Tuh liatin mukanya tuh 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 liatin mukanya tuh 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 Anjir setelah sekian lama gue baru pake elm ini lagi anjir Elmnya gue simpen-simpen doang ini gak gue pake-pake Tadinya mau gue jual Cuma gue pikir lagi ya sayang-sayang jual kalo dijual lo Perti gue pake sendiri lah Udah gue ripen ya kan Cuma ya kalo mau ada yang mau beli ya Ada yang mau tawar ya silahkan Harga cocok Lepas Kalo harganya cocok Tapi ya Selama belum ada yang nawar ya gue pake dulu lah Tadinya gue simpen-sipen doang aja Baru gue pake lagi Ini motor Parkirnya VVIP Yang lain pada parkir disana Gue pada parkir disini aja Sekarang kita mau jalan dulu bikin video Kalo 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati